Jakarta Fashion and Food Festival kembali digelar dan memasuki tahun ke-15. Kali ini, Fashion Festival dibuka dengan peragaan busana bertajuk On Flick. Rancangan tiga desainer muda berbakat pun ditampilkan untuk merepresentasikan tren masa kini. Yes, sebagai salah satu kibat fashion tanah air, tahun ini Jakarta Fashion and Food Festival akan hadirkan deretan desainer ternama Indonesia. Di antaranya desainer muda Patrick Owen, Yosafat Rikurniawan, dan Albert Yanuar yang tampilkan karya andal mereka kami selalu. Khas dan berkarakter tentunya. Patrick Owen misalnya, mengusung tema remata, rancangannya bermakna perspektif berbeda. Dalam sehelai rancangannya, Patrick pandukan usut tradisional dan modern dalam rancangan yang tidak biasa. Menjaga totalitas, tetap panggungnya pun dibuat berbeda. Tidak dipungkiri lagi, karya para desainer muda Indonesia mampu bersaing dengan desainer mancanegara. Makanya, para penikmat mode pun sangat antusias menonton peragan busana tahunan ini. Menurut saya, saya bangga sebagai pemuda Indonesia yang ternyata karya-karya desainer Indonesia itu bagus-bagus gitu. Terutama sekarang itu mengangkat banget tenun dan tekstil khas Indonesia. Konflik yang berarti tepat sasaran jadi tema keseluruhan peragan busana tahun ini. Menyasar kaum milenial agar tepat sasaran pada eksistensinya dalam berkreasi, berinovasi, berkontribusi, dan berpartisipasi aktif dalam majukan industri kreatif berbasis budaya tanah air. Kita mungkin yang banyak-banyak berbeda adalah di sisi konsep dan konten ya, karena lebih banyak yang kita sekarang itu ke desainer-desainer yang muda ya, yang memang mereka mungkin akan menjadi rising star lah gitu ya. Kalau memang yang udah mapan, udah mapan atas, kita udah bisa tau lah seperti apa gitu ya. Tapi yang muda-muda inilah yang perlu kita dukung. Jadi untuk yang tahun-tahun ini itu kita hampir mungkin sekitar 70 persen itu desainer muda. Tahun ini rangkaian fashion show digelar di dua tempat, yakni volume Harris Hotel Kelapa Gading dari tanggal 19 sampai 26 April dan di The Forum Mall Kelapa Gading 20 sampai 29 April mendatang. Prima Sabrina, Reza Anindita, melaporkan untuk NET.